Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Indonesia telah sukses menggelar MotoGP di awal Maret yang lalu. Banyak keuntungan yang didapatkan Indonesia. Saat ini, Sirkuit Mandalika sedang mempersiapkan gelaran GT World Challenge Asia dan WSBK yang akan digelar di bulan Oktober hingga November berdatang. Menurut informasi yang beredar, Sirkuit Mandalika akan menggelar banyak event nasional maupun internasional agar Sirkuit tidak terbengkalai dan selalu terawat. Terbaru, TPS Motor Company resmi mengumumkan untuk menggelar sebuah ajang pembibitan pembalap muda Asia lewat kelas TPS Asia One Make Championship yang tergabung dalam rangkaian balap Asia Road Racing Championship 2022. Dari jadwal yang sudah diumumkan, ternyata Indonesia kembali ke bagian menjadi seluan rumah, tepatnya di Sirkuit Mandalika pada 1-3 Juli 2022 mendatang. Seperti diketahui, TPS Asia One Make Championship akan mempertemukan 16 pembalap dari seluruh Asia untuk memperebutkan slot terakhir yang akan ditentukan pada 27 April dengan proses seleksi berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang pada putaran 2 ARRC bulan depan. Teknologi dan kecakapan kinerja di mesin balap kami telah diturunkan dari silsilah ras TPS Racing D-Track membuktikan keberaniannya di seluruh dunia. Ujar Vimal Samli, head premier bisnis TPS Motor Company dalam keterangan resminya. Kami sangat senang mengukir kisah sukses kami secara internasional. TPS Asia One Make Championship akan memainkan peran penting sebagai tonggak dalam perjalanan global kami untuk TPS Racing. Tambahnya, nantinya motor yang akan digunakan untuk kelas TPS Asia One Make Championship ini kami akan menggunakan model dari TPS Apache RR310 yang sudah dimodifikasi untuk dilintasan balap. Kami mengambil ini sebagai kesempatan untuk mengambil pembelajaran kami dari Trek India dan menunjukkan kemampuan kami secara internasional, jelas Vimal. Kami juga berharap dapat memiliki pembalap internasional di atas motor TPS Asia One Make Apache RR310 selalu kami yang bersaing di kejuaraan mendatang, imbuhnya. Sementara itu punya kontrak dengan Dernasport untuk 10 tahun ke depan sirkuit Mandalika Lombok akan menyerap 600 ribu pekerja hingga tahun 2025. Kehadiran sirkuit Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperkirakan menyerap lebih dari 70% sumber daya manusia lokal. Hal ini seiring durasi kontrak antara Dernasport dengan pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan event olahraga internasional di sana hingga 10 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!